Mempunyai berat badan ideal menjadi dambaan beberapa orang. Untuk mencapai berat badan ideal, tak jarang mams melakukan rangkaian diet. Agar program diet mams bisa berjalan dengan baik, mams bisa mengonsumsi ramuan dari bahan-bahan alami untuk menurunkan berat badan lho. Lalu, apa saja bahan alami yang bisa turunkan berat badan? Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Cabai Rawit Cabai rawit mengandung cap chaisin yang dapat meningkatkan metabolisme, sehingga bisa meningkatkan jumlah kalori yang dibakar setiap harinya. Cap chaisin juga mampu menekan rasa lapar sehingga keinginan untuk makan menjadi berkurang mams. Dalam sebuah riset menunjukkan bahwa dengan mengonsumsi kapsul cap chaisin dapat meningkatkan rasa kenyang dan mengurangi jumlah kalori yang masuk dalam tubuh. Jahe Ternyata bahan alami yang mudah ditemukan di pasar ini terbukti ampuh dalam menurunkan berat badan lho mams. Dalam sebuah penelitian, ditunjukkan bahwa responden yang mengonsumsi suplemen jahe mengalami penurunan berat badan dan lemak di area perut. Agar mendapatkan hasilnya, mams hanya perlu merebus jahe dengan air, kemudian tambahkan dengan gula. Minum ramuan ini tiga kali dalam sehari agar mendapat hasil yang optimal. Bawang putih Tak hanya dipercaya dapat menurunkan berat badan, namun bawang putih juga dapat membantu tubuh membakar lemak tubuh dengan cepat. Apalagi jika mams mengonsumsi bawang putih yang dicampur dengan air lemon. Ramuan ini dipercaya dapat meningkatkan sirkulasi darah dan mempercepat proses penurunan berat badan. Itulah mams, bahan alami yang bisa menurunkan berat badan. Selain konsumsi bahan-bahan tersebut, jangan lupa untuk diimbangi dengan olahraga dan konsumsi makan makanan yang sehat. Terima kasih telah menonton!